Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Om Swastiastu Namo Buddha Salam Kebajikan Bersama saya Domo Ambarita Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network Dan pemimpin redaksi Warta Kota Network Kita bincang-bincang lagi dengan Bapak Kepala Kantor Imigrasi Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kelas 1 Bendara Soekarno Atta Pak Muhammad Dito Ardianto Tadi sudah serius ini agak-agak ringan-ringan Pak Dito Tadi Bapak menyebut memegang handphone ya kan Dan mengoperasikan sendiri pertanyaan saya Apakah itu tidak mengganggu tidur Bapak? Ya enggak Pak Kita handphone ini Selain saya megang handphone pengaduannya tadi saya Pak Domo sampaikan Juga ada di grup WA ini setiap hari di tempat pemeriksa imigrasi itu ada 3 save Satu save itu 8 jam, 8 jam, 8 jam Jadi tiap pulusan itu dia membuatkan laporan atensi Apa saja yang mereka lakukan Pendaratannya berapa, jumlah pendaratan berapa Terus warga negara asing yang ditunda Warga negara Indonesia yang ditunda keberangkatan berapa Warga negara asing yang ditolak masuk berapa Jadi itu selalu saya baca Selalu saya baca sehingga Ya paling saya tidur tuh kalau malam tuh sekitar jam 11 jam 12 Ya tidur-jumlah Tapi ya dibawa nikmati aja Pak Dinikmati aja Dinikmati sehingga bawa saatnya nikmat jadi itu Enggak terasa gitu Pak Agak suka megadeng berarti penggemar bola juga Bola kurang Pak ter tadi yang disinggung soal ada pelanggaran-pelanggaran misalnya ditolak Itu biasanya kalau ada permohonan dari intelijen, dari babes polri Itu langsung komunikasi ke Bapak atau sudah ada saluran khusus itu? Jadi ada sekarang Direkturan Jenderal Migrasi ada cekal online Jadi instansi-instansi tersebut tinggal memasukkan ke aplikasi cekal online Untuk yang akan ditunda keberangkatan, ditolak kedatangan, sudah langsung mengisi Sehingga kita langsung nyambung pada perintasan pemiksaan migrasi Pak saya kembali ke handphone Saya sendiri kadang-kadang kami biasa lah Sudah malamnya jam 1 jam 2 kadang-kadang diprotes anak Karena kita bilang anak, nak jangan main hp, bapak main hp Bapak pernah nggak diprotes anak begitu Bapak mengingatkan anak jangan main hp banyak belajar tapi bapak main hp, pernah nggak gitu? Ya selagi untuk kedinasan nggak apa-apa Kecuali ada WA yang akan jelaskan Ya Sekarang memang begitu Nah Pak, Pak Titus sudah berapa tahun jadi di imigrasi, di pegawai di imigrasi? Saya masuk di Kementerian Ungkundan HAM ini dari tahun 97 97 berarti 25 tahun 25 tahun 25 tahun ya? Seperobat abang Pengalaman dimananya itu Pak? Saya pas lulus jadi pejabat imigrasi, eh pejabat imigrasi pertama kali penempatan di Soekarno Atta Oh tahun? Ya tahun 2001 di Soekarno Atta Oke Setelah itu 2005 saya mutasi ke Tanjung Pinang Tanjung Pinang? Tanjung Pinang? Tanjung Pinang Di Kepri Oh Kepri oke oke Bangka Pinang yang di Bangka Blitung 17 tahun kemudian saya balik lagi ke Soekarno Atta jadi pelkantor Wih 17 tahun berarti di Batam? Enggak Oh enggak ya? Mutar-mutar Pak Iya kan? 2005-2022 balik lagi ke Soekarno Atta Oke oke Dari 25 tahun pengalaman itu apa yang paling berkesan? Suka dukanya? Suka dukanya? Dukanya dulu nanti sukanya? Ya semuanya suka semua enggak ada duka Karena kita menjalankan dengan ikhlas ya santai gitu kan Nah jadi ya pas dinasti perbatasan lah Dinnasti perbatasan di Jagoe Babang Di Kalimantan Barat Di Kalimantan Barat Di situ pos imigrasi Itu lain dari Entikong itu? Lain Lain Apa tadi Pak? Jagoe Babang Jagoe Babang ya Jagoe Babang itu di Kabupaten Bengkayang Jagoe Babang itu perbatasan dengan Malaysia itu Serikin Nah ibu kota dari Serikin itu adalah Kucing Hmm Sarawak Sarawak Di situ perlintasan tradisional Jalan-jalan tradisional? Jalan-jalan tradisional juga? Enggak Bukan dirantik Emang pelintasan tradisional tidak menggunakan paspor tapi pas lintas batas Oh Fasilitas batas Oh tapi pakai pas ya? Tidak pakai pas Ya berbentuk dokumen negara namanya fasilitas batas untuk di wilayah sekitar untuk penduduk di wilayah sekitar perbatasan tersebut Dari situ ya mayoritas pedagang masyarakat ada yang bertani yang dapat sehingga menjual hasil buminya ke Malaysia Ya pedagang-pedagang itu jam 3 pagi jam 4 pagi ngotok-ngotok pintu pos kita untuk dilakukan cap ya kan itu Tapi Alhamdulillah ya pengalaman lah Ya enak Pak Tito 25 tahun bertahan dan saat ini pimpinan tertinggi di kantor imigrasi Bandara Soekarnata Ya Inspirasi apa? Nasihat apa yang Bapak sampaikan ke staff sehingga bisa menjalani tugas seperti Bapak Tugas keluar kota saya termasuk sering betul Ya Kalimantan lama di perbatasan Kalimantan Utara Kan tidak semua orang bisa menerima kayak gitu ada alasan istri lah suami lah Apa yang Bapak anda sampaikan kepada mereka supaya mereka juga menjalankan tugas pengabdi untuk negara Ya jadi saya di Skarno Hatta ini dengan anggota 824 bukan ya bukannya sedikit Dan kedua juga kita gak perlu apa sering-sering memberikan marah atau apa gimana Jadi saya punya cara Pak Saya punya cara jadi saya punya PIN Tegur saya jika saya tidak ramah Tegur saya jika saya tidak ramah Ini ditempelkan disini dan kalau pakai PDH saya juga pakai Nah jadi PD ini kita tempelkan dari para kantor sampai dengan tukang-tukang sapu juga ada Yang honor kita pakai sehingga kalau minimal dia tidak menyelayani masyarakat tidak jutek Iya kan Malu kan kalau dia jutek atau tidak peduli ke masyarakat Ya awalnya itu bikin pikiran dia dan sikap dia tidak acuh Tidak jutek tidak acuh Dan memberikan pelayanan malukan kalau dia gak ramah Definisi ramah itu apa? Ramah itu lebih konkretnya Lebih konkretnya lebih senyum lah Senyum lah Semal Ya kan Sobas Ya Ramah Tidak jutek terus melayani dengan baik Oke Tegur saya jika tidak ramah Itu dari masyarakat boleh menegur Mbak kok gak ramah Boleh ya Ya kan malu kan Yang sudah pakai PIN ini kan malu kan kalau tidak jutek kan Boleh Nah jadi saya pakai PIN ini Sebelum saya menggunakan ini tahun 2018 Waktu saya kepala kantor Cirebon Saya pindah ke Jakarta Selatan saya pakai Dari Cirebon itu anggota itu cuma 100 Pindah ke Jakarta Selatan kelas 1 khusus 200 Di sini 800 Berarti ini terbesar ya? Paling banyak Terbesar ya? Ya sekarang artinya paling banyak Berarti Bapak sudah bawa program ini dari Cirebon, Jakarta Selatan dan di sini Sejauh ini efektif membuat mereka ramah? Alhamdulillah 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 Karena komplain-komplain yang masuk kaitan dengan sikap yang arogan atau apa Selama saya di sini hampir gak ada ya Pak Kepala tidak lama Tidak sorry Tidak banyak loh Tidak banyak loh Tidak banyak loh Pegawai pemerintahan yang melakukan liberty Ini kan prinsip-prinsip swasta yang bersaing Ya Ya perbankan Atau layanan Yang banyak persaingannya lah kan Sedangkan di pemerintahan tidak ada persaingan Artinya apapun yang dilakukan ya kami pasti kesini Ya Nah apa yang menginspirasi Bapak sehingga membuat itu? Ya Kita kan ada pelayanan juga Pak Pelayanan untuk pemberian dokumen imigrasian paspor Terus pelayanan isi tinggal Jadi sehingga kalau misalnya petugasnya yang memberikan suatu informasi yang menyulitkan masyarakatnya bisa bolak-balik juga kan Gitu Jadi sehingga Sehingga diperlukan petugas yang benar-benar melayani dengan sabar dan ramah gitu Ini muncul kayak tadi tuh kegiatan-kegiatan begitu dan terobosan yang secara umum memudahkan pelanggan Yang membuat Bapak itu apakah ada konsultan khusus yang itu Atau Bapak terinspirasi mungkin keluarga dan kena diperlakukan di tempat lain begitu Atau perintah dari Pak Yasona misalnya Jadi dari 2018 saya di kantor imigrasi Cerebon Ada reformasi birokrasi untuk kantor imigrasi mendapatkan wilayah bebas korupsi Oke Jadi Alhamdulillah di Cerebon itu pertama kali kantor imigrasi saya mendapatkan WBK Oke Cerebon, Cerebon, Lulitar, Wattusepul Kantor WBK Wilayah bebas dari korupsi Wilayah bebas dari korupsi Oke Terus 2019, nah di 2018 itu kami dan tim, saya dan tim Gimana caranya biar teman-teman kita pegawai memberikan pelayanan dalam wawancara apa Tegas tapi ramah Gimana caranya Akhirnya ibu lah ide ini PIN ini Dari 2018 Alhamdulillah kita dapatkan WBK Oke Nah 2019, naik lagi dari WBK ke WBBM Wilayah birokrasi bersih melayani Itu masih di Cerebon? Masih di Cerebon Oke Oke Setelah itu saya dapat promosi jadi eselon 2 pertama kali di Jakarta Selatan Oke keren Nah itu Jakarta Selatan dengan posisi 2020 itu Jakarta Selatan akan menuju WBBM Saat itu belum Saat itu belum Saat itu belum Nah pas saya masuk lagi proses mau WBBM dan Alhamdulillah saya langsung pakai PIN lagi ini Karena kan jumlah Cerebon itu kan 100 pegawai Di selatan 200 pegawai dan volume selatan itu kan lebih banyak Volume selatan lebih banyak terus kelasnya juga beda Antara Cerebon dan Jakarta Selatan Ya kan Nah akhirnya kita pakai PIN tapi Alhamdulillah Dapat juga WBBM gitu di Jakarta Selatan di 2020 WBBM Oke Terus ya setelah itu 9 bulan saya mutasi menjadi Kepala Divisi Migrasi Riau Oh Riau Di Riau itu saya membawai 8 Kepala Kantor Nah 8 Kepala Kantor 2021 Maret Program WBK WBBM itu setiap tahun ada Dan Alhamdulillah pas saya disitu tiga kantor imigrasi mendapatkan WBK juga Oh Kantor imigrasi yang baru, Dumai, Pemilahan Ya kita saling ya sebagai Kepala Divisi Migrasi, Jabat Peminah Eee Ya Saya ringrasi sama temen-temen Pala Kantor tersebut Ya cara Apa Pelayanan-pelayanannya gimana-gimananya gitu Ya ya Dan itu dibawa ke Soekarno-Hatta Soekarno-Hatta Kita mendapatkan WBK juga tahun 2021 Ya 2022 ini Nanti 2023 baru bisa proses ke WBBM tunggu setahun dulu Apakah Bapak target kan ke WBBM tadi? Insya Allah bisa dapat Karena udah WBK WBBM ini kan ada 6 Keteria Tinggal poin ke 1, poin 5 udah WBK itu Kayak Manajemen perubahan apa segala-segalanya Tinggal poin 6 ini Peningkatan kualitas pelayanan publik Oke Dari sebelumnya Sebelumnya 5 misalnya Satu sampai 5 ini udah Dapatlah WBK Iya kan Enam area perubahan Satu sampai lima ini udah dapat nih Soekarno-Hatta nih Udah WBK Tinggal poin 6 Peningkatan kualitas pelayanan publik Nah makanya kita bikin drive-thru Oke Nah kita bikin paspor Apa Pengambilan paspor pada hari Sabtu Pelayanan hari Selasa Kamis Selasa Kamis Luar biasa Baik Pak Tito Siapa Nomo Saya kira Sungguh menginspirasi Ya Bukan saja Memudahkan masyarakat sebagai pengguna Tetapi juga Mendidik Membentuk karakter baru para ASN kan Pak ya Ya Aparatur sipil negara kan Ya Dan salut buat Pak Tito dan jajaran Semoga terus Memberi pelayanan yang terbaik buat masyarakat Amin Dan Para pegawai pun senang Karena Toh juga dapat lemburan tambahan Iya Dan juga tetap Melayani Dengan baik Untuk Republik Terima kasih Selamat siang Tribuners dan Sobat Warta Kota Selamat siang Terima kasih Pak Tito Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe ya Ke.